untuk melepasnya kita menggunakan obeng kemudian kunci ini kunci 17 kemudian paku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel kali ini kita akan membagikan video bagaimana mengganti pisau mesin potong ini atau kepala mesin potong ini kita ganti dengan yang menggunakan senar jadi dari pisau potong seperti ini kita gunakan menjadi senar ini punya beberapa kelebihan kalau senar diantaranya adalah aman ini relatif lebih aman dibandingkan dengan yang pisau karena kalau pisau ini ini biasanya karena ini pejal ini kaku kalau kena ini batu ini biasanya akan cepat kalau bahasa jawanya itu adalah patah atau rompal sehingga tidak tajam lagi tapi kalau ini sifatnya fleksibel jadi karena ini berupa senar maka dia akan lebih elastis fleksibel kalau yang kena kalau yang kalau benda yang kena itu keras maka dia akan lentur cuma kalau keseringan kena benda keras juga ini lama-kelamaan juga akan patah atau menjadi pecah nah tentu saja untuk jenis senar ini hanya digunakan untuk rumput-rumput yang memang relatif lebih lembut atau kecil beda dibandingkan dengan pisau ini ini cenderung untuk semua jenis rumput baik itu rumput yang berbatang keras maupun yang berbatang lembut tapi kalau yang ini ini cenderung khusus untuk yang batangnya adalah lembut tapi ini juga cukup awet dan ini tadi lebih aman dibandingkan dengan yang jenis pisau nah bagaimana cara melepasnya untuk melepasnya kita menggunakan obeng kemudian kunci ini kunci 17 kemudian paku nah ini kita lihat dari bagian bawah ini ini kalau ini posisi pada saat motong seperti ini dia mutarnya ke kanan seperti ini kalau kita lihat dari bawah seperti ini nah ini nanti dia mutarnya ke sini mutarnya ke kiri nah untuk melepasnya tadi kita gunakan paku ini paku ini kita masukkan ke bagian nah ini terlihat ini ada lubang ini ada lubang ini kita masukkan paku lubangnya ini kita masukkan paku sampai ini kita puter ya kemudian ya kemudian paku ini masuk nah ini paku sudah masuk ini sudah tidak bisa gerak lagi sudah terkunci nah setelah seperti ini baru kemudian kita gunakan kunci ini untuk melepasnya nah karena dia bergerak ke kiri kalau kita lihat dari bawah maka melepasnya ke kanan atau berkebalikan ini putarnya kanan kita gunakan obeng seperti ini kita masukkan dan kita putar nah seperti ini ini sudah lepas kita lepas nah kemudian untuk kita menggantinya dengan yang senar atau kepala senar ini yang bagian rata kita taruh atas begini kemudian kita taruh penutupnya ini kemudian bautnya untuk bautnya berarti ke arah kiri untuk mengencangkannya ke arah kiri ini jangan dilepas dulu sebelum ini kita kencangkan nah kemudian ini kita putar sampai kencang kalau sudah kencang kita gunakan obeng nah ini sudah terpasang sudah kencang di tempatnya nah ini bisa langsung kita gunakan untuk memotong rumput ini sudah pendek ini sebaiknya paling tidak panjangnya sekitar minimal 10 cm atau maksimal 15 cm jangan terlalu panjang jangan terlalu pendek ini sudah mulai pecah ini sudah mulai pecah sudah bercabang ini sudah mulai lancip ini sudah mulai berkurang untuk kalau untuk motong rumput ini mestinya harus sudah kita ganti lagi dengan yang baru tadi panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm demikian tadi cara melepas dan memasang kembali mesin potong rumput dari pisau potong kita ganti menjadi senar tonton terus videonya untuk video selanjutnya nanti bagaimana cara memasang senar ini agar kuat terpasang di tempatnya sehingga tidak mudah lepas sehingga di tempat